Propam Polda Maluku Utara intai anggota yang tambah libur cuti lebaran. Polda Maluku Utara melalui bidang profesi dan pengamanan atau BIDPROPAM akan memberikan sanksi tegas bagi sejumlah anggotanya. Ketegasan sanksi bagi anggota ini ketika anggota menambah libur pada cuti lebaran. Ini disampaikan langsung oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Polrisya Fuddin Nursin saat memimpin apel pengecekan kekuatan personil Polda di halaman Mapolda Maluku Utara Senin 9 Mei 2022. Menurutnya kehadiran anggota harus diawasi masing-masing kasatker pengawasan dan pengecekan kepada personil yang belum hadir setelah pelaksanaan cuti lebaran. Apalagi hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan operasi ketupat Kieraha 2022. Sehingga personil tetap aktif dan lebih terlibat untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang sedang mudik lebaran serta arus balik mudik lebaran. Kapolda menegaskan polisi harus bisa menjadi promoter dan modern yang mengutamakan penjagaan bukan penegakan hukum dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dengan terus lakukan hal-hal positif. Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terbaru lainnya hanya di Youtube Tribunternati.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!